Sesungguhnya satu kebajikan itu pahalanya 10 kali lipat Dan itu adalah seperti puasa sepanjang masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata Sebagai hambanya kita menyanjungnya Kita meminta pertolongan kepadanya Kita memohon ampunan kepadanya Kita memohon petunjuk kepadanya Serta kepadanya kita bertawabat Kita berlindung kepada Allah Dari diri yang buruk dan dari amal-amal yang buruk pula Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk Maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan Maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar Melainkan dia Allah Ta'ala semata dia yang esat Dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun cua Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah Dan putusannya Allah Semoga Rahmat beserta keselamatan Allah limbahkan kepada beliau Rahmat dan keselamatan Semoga terlimpah untuk keluarga beliau Rahmat dan keselamatan Semoga terlimpah untuk para sahabat beliau Radiyallahu anhum ajma'in Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun Yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak Ya ayyuhanna suttaku Rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa taqullahalladhi tasa'alu nabihi wal arham Innallaha kana alaikum rakiba Yang artinya Itu tadi dari surat empat Ayat yang pertama Yang artinya Hai sekalian manusia Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian Yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu Yakni Adam Dan darinya Allah menciptakan pasangannya Yakni Hawa Dan dari keduanya Allah Ta'ala mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak Bertakwalah kalian kepada Allah Yang dengan namanya Kalian satu sama lain selalu meminta Serta peliharalah silaturrahim Sesungguhnya Allah mengawasi kalian Berdoa kepada Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala Duhaya Allah Kami mohon kepada engkau Engkau berikan ilmu yang bermanfaat Engkau berikan Rizki yang baik Dan engkau terima akan amal ibadah kami Para tamu Allah Sahabat Al-Furqan Para tamu Allah A'azzanillahu wa'iyakum jami'ah Semoga Allah Memuliakan antum semuanya Para tamu Allah Kita akan melanjutkan Kaji kita dari Pembahasan Yaitu Kitab dari karya Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Yang diberikan penjelasan Yang diberikan syarah Oleh Fadlatus Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali Rahimahullah Masuk di Seratus Lima puluh Seratus lima puluh Taib Enjih Kita masih berbicara tentang Al-Iqtisadu Fitau'ah Berbicara tentang Sederhana dalam ta'at Tidak berlebihan Tidak pula dikurangi Ini hadis yang Lumayan panjang Tidak mengapa Wa'an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As Radiyallahu Ta'ala Anuhuma Saya akan pelan-pelan Mengantarkan Hadis nomor Mi'ah Wa'akhamsun 150 Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As Semoga Allah meridai Keduanya Beliau mengatakan Ukhbiran Nabi S.A.W Anni Akulu Nabi Diberikan Kabar Anni Akulu Bahwa Saya Mengatakan Wallahi Demi Allah La'asumanna Annahara Ini dengan Bentuk penguat Dua kali La'asumanna Annahara Demi Allah Pasti Benar-benar Saya Akan Berpuasa Di siang hari Wala'aku Manna Al-Layla Dan Saya Pasti Benar-benar Akan Ibadah Malam Ma'ishtu Selama Aku Hidup Saya Akan Puasa Terus Dan Saya Akan Ibadah Malam Terus Ma'ishtu Selama Aku Hidup Kemudian Fakola Rasulullah Rasulullah Kemudian Rasulullah Bersabda Mengingatkan Jadi Abu Muhammad Abdullah Bin Amar Bula'as Tadi Mengatakan Saya Akan Puasa Terus Saya Akan Ibadah Malam Terus Selama Aku Hidup Maka Rasulullah Mengetahui Itu Melihat Itu Kemudian Belum Bersabda Apakah Kamu Yang Mengatakan Itu Tadi Kamukah Yang Bilang Seperti Itu Tadi Fakultulahu Maka Saya Ya'ni Abu Muhammad Abdullah Bin Amar Bin Al-As Mengatakan Kepada Beliau Kepada Rasul Sungguh Telah Kukatakan Demi Bapakku Dan Engkau Menjadi Tembusan Engkau Wahai Rasul Sungguh Telah Kukatakan Kepadanya Demi Bapakku Engkau Dan Ibuku Sebagai Tembusan Untuk Engkau Wahai Rasul Rasul Kemudian Mengatakan Kepada Abu Muhammad Abdullah Bin Amar Bin Al-As Radhiallahu Ta'ala Anuhuma Semangat Boleh Semangat Dalam Ibadah Ya Harus Al-Hirsu Fil Ibadah Itu Harus Ya Engkau Boleh Kendor Bahasa Arab Lain Iltizam Komitmen Istiqamah Bagus Tapi terkait Yang tadi Dikatakan Seakan puasa Terus Seakan ibadah Malam Terus Tidak Henti Rasul Rasul Terus 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 Tanpa Berbuka Sekalipun Mampu Sekalipun Kuat Wanam Wanam Wakum Tidurlah Kamu Ibadah Malam Sekalipun Kamu Seandainya Tidur Pun Kamu Mampu Mungkin Ibadah Malam Tetapi Sunnah Rasul Mengatakan Kamu Berpuasa Tapi Juga Berbuka Karena Sunnah Rasulnya Rasul itu Juga Saum Rasul Juga Berbuka Wanam Wakum Kamu Tidur Dan Kamu Solat Malam Itu Pula yang Dikerjakan Rasul Belionya Tidur Belionya Solat Malam Sekalipun Dalam Pelaksanaan Boleh Saja Solat Malam Tidak Harus Diawali Dengan Tidur Tapi Bukan Berarti Tidak Tidur Selamanya Tapi Solatnya Solat Malamnya Kikih Semangat Nomor Tiga Pelajarannya Tadi Pertama Kamu Berpuasa Dan Kamu Berbuka Pelajaran Kedua Kata Beliau Kamu Tidur Kamu Ibadah Malam Pelajaran Ketiga Disampaikan Belionya Kepada Abu Muhammad Abdullah Bin Amr Bin Al Asra Tala 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 Huma Kamu Berpuasa Di dalam Satu Bulan Ada Tiga Hari Kamu Berpuasa Dalam Satu Bulan Ada Tiga Hari Dikatakan Ayyamul Bin Hari-hari Yang Putih 13 14 15 Hijriah Rasul Rasul Kemudian Menunjukkan Pahala Sesungguhnya Satu Kebajikan Itu Pahalanya Sepuluh Kali Lipat Wadhalika Mithlusiya Middahri Dan Itu Adalah Seperti Puasa Sepanjang Masa Tiga Hari Itu Ayyamul Bin Puasa Terbaik Daud Sehari Saum Sehari Iftar Tidak Bisa Ada Tiga Hari Tidak Bisa Ada Senin Dan Khamis Tidak Bisa Tidak Puasa Yang Wajib Cuma Ramadhan Tidak Tidak Kuat Yang Ayyamul Bin Kuda Aneh Oke Pesta Terus Tidak Enak Kalau Tidak Makan Dikasilah Pilihan Ayyamul Bin Saya punya Jamaah Wanita itu Di Bekasi Sini Di daerah Persada Kemala Ada Seorang Ibu-ibu Usia Sekarang Mungkin 70 Lebih Kalau Tidak 75 Yang Berdekati 80 Kali Masih Nyopir Beliunya Tetapi Masya Allah Beliunya Itu Istiqomah Di Puasa Daud Istiqomah Betul Sementara Kajian Dengan Saya Di Bekasi Itu Setiap Hapis Kajian Mesti Acaranya Kayak Di Al-Furkon Ngurusi Perut Makan Makan Tapi Beliunya Masya Allah Istiqomah Dah Bungkus Bawa pulang Karena Apa Namanya Kadangkala Pas Harinya Kadangkala Landa Dan Puasa Dika Hari Tadi 13 14 15 Adalah Itu Seperti Puasa Sepanjang Masa Kultu Saya Abu Muhammad Abdullah Bin Amr Bin Al-As Mengatakan Ini Utiku Rasul Saya Mampu Afdhalu Bin Dalik Saya Mampu Yang Lebih Dari Itu Jangankan Cuman Tiga Hari Kul Rasul Sampaikan Inilah Perhatian Seorang Rasul Kepada Sahabatnya Mengarahkan Kul Rasul Islam Sampaikan Fasum Yauman Waftir Yaumaini Kamu Puasa Sehari Berbuka Dua Hari Sehari Berbuka Puasa Berbuka Kamu Puasa Sehari Berbuka Dua Hari Kul Kultu Fa Inni Utiku Afdhula Bindarik Saya Rasul Mampu Lebih Kuat Lebih Dari Itu Saya Mampu Rasul Yang Lebih Dari Itu Rasul Sampaikan Ini Paling Punca Fasum Yauman Waftir Yauman Sehari Puasa Sehari Berbuka Fadalika Siama Dawud Alayhi Solat Wassalam Itu Puasanya Nabi Daud Alayhi Solat Wassalam Wa Huwa A'dalus Siam Itu Puasa Paling Sempurna Paling Seimbang Udah Tidak ada Lagi Wafiri Waiyatin Tidak Beri Wajah Yang Lain Huwa Afdol Siam Dikatakan Dalam Beri Wajah Yang Lain Itu Puasa Yang Paling Baik Paling Utama Fakultu Masih Ngayal Lagi Abu Muhammad Abdul Amr Bin Al-As Mengatakan Faini Utud Afdola Mindalik Ya Rasulullah Saya Masih Mampu Yang Lebih Dari Itu Rasul Jangankan Cuman Seri Puasa Sehari Enggak Saya Masih Mampu Dan Lebih Dari Itu Fakultu Rasulullah Sampai Kan La Afdola Mindalik Tidak Ada Yang Lebih Utama Dari Itu Tidak Ada Yang Lebih Baik Dari Itu Wala Akuna Kobaltu Assalasa Ayyam Seandainya Aku Dahulu Menerima Yang Tiga Hari Allati Kola Rasulullah Isalam Yang Rasul Isalam Sampaikan Ahabu Ilayya Min Ahli Wa Mali Puasa Itu Tentu Lebih Aku Sukai Daripada Keluarga Dan Hartaku Inilah Seorang Murabi Pendidik Memberikan Arahan Kepada Sahabatnya Supaya Tidak Keliru Dalam Ibadah Yang Tadi Di awal Saya Katakan Semangat Boleh Tetapi Harus Mengukur Diri Ditambah Bukan Sesuai Sesuai Kemudian Kemudian Di dalam Riwayat Yang Lain Alam Ukhbar Annaka Tasumun Nahara Watakum Lail Benarkah Yang Disampaikan Kepadaku Bahwa Kamu Puasa Intinya Sama Tetapi Redaksi Berbeda Benarkah Yang Dikabarkan Kepadaku Bahwa Kamu Itu Puasa Di siang Hari Full Tanpa Berbuka Dan Kamu Juga Ibadah Malam Tidur Kultu Kemudian Dia Mengatakan Tadi Muhammad Bala Benar Rasul Kata Rasul Kamu Jangan Kerjakan Itu Kamu Saum Dan Berbuka Wanam Wakum Kamu Tidur Tidur Dan Ibadah Malam Fainna Lijasa Dika Alaika Hakkon Badanmu Itu Punya Hak Atas Dirimu Badanmu Itu Ada Hak Atas Dirimu Wainna Li Ainaika Alaika Hakkon Kedua Matamu Juga Punya Hak Atas Dirimu Redaksi Beda Tetapi Inti Sama Tapi Cara Mengantarkan Yang Api Wa Inna Lizau Jika Alaika Hakkon Bujumu Bujumu Pasangan Bujumu Itu Punya Hak Atas Dirimu Jadi Ibadah Malam Terus Bujumu Tidak 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 Disenggol Keliru Juga Gitu Rasul Nga Jarin Api Wa Inna Lizau Jika Alaika Hakkon Pasanganmu Itu Ada Hak Atas Dirimu Kemudian Wa Inna Lizau Rika Alaika Hakkon Ingat Tadi Puasa Tiga Hari Sunat Daud Sunat Senen Kemis Sunat Wa Inna Lizau Rika Alaika Hakkon Tamumu Atas Dirimu Punya Hak Tamu Yang Datang Ke Rumah Itu Punya Hak Etikanya Apa Muliakan Tamu Kalau Tidak Ada Air Temuin Tapi Kalau Ada Air Kasih Air Atau Yang Lain Tapi Ternyata Yang Punya Rumah Puasa Tamu Tidak Akan Makan Aturannya Begitu Kalau Puasa Sunat Yang Punya Rumah Makan Maka Rasul Sampaikan Wa Inna Lizau Lizau Rika Alaika Hakkon Tamu Kamu Itu Punya Atas Diri Kamu Kemudian Wa Inna Bihasbika Antas Sumafi Kulli Syahrin Thalasata Ayyam Cukuplah Untukmu Kamu Berpuasa Dalam Setiap Bulan Itu Tiga Hari Cukuplah Untukmu Kamu Berpuasa Dalam Setiap Bulan Tiga Hari Untukmu Dalam Setiap Kebaikan Pahalanya Sepuluh Kali Lipat Fahalanya Seperti Puasa Sepanjang Masa Fashad Datu Fashud Tidak Alaya Saya Telah Mempersulit Diri Fashud Tidak Alaya Dikatakan Saya Telah Mempersulit Diri Fashud Tidak Alaya Maka Saya Dipersulit Kultu Dia Nanya Ya Rasulullah Ini Ajid Dukuh Saya Kuat Rasul Rasulullah Ngajari Berpuasalah Kuasa Daud Alayhi Salam Sudah Tidak Tambahan Lagi Kultu Maka Siamu Daud Apa Itu Kuasa Daud Wahai Rasul Setengah Tahun Fakana Abdullah Ya Maka Abdullah Mengatakan Ba'da Kabir Setelah Lanjut Usia Ya Laytani Jadi Abdullah bin Amar bin Asya Kemudian Ngomong Setelah Tua Ya Laytani Aduh 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 Celaka Diriku Kobil Turuksatan Rasul Rasul Seandainya Aku Terimakan Keringanan Dari Rasul Rasul Kemudian Kemudian Saya Tambahkan Ini Karena Panjang Memang Ya Tidak Apa-apa Saya Bacakan Penjelasan Nanti Hadis Yang Selanjutnya Dalam Riwayat Yang Lain Apakah Saya Yang Diberikan Kabar Benarkah Yang Diberikan Kabar Kepadaku Bahwa Kamu Puasa Sepanjang Masa Kamu Yang Baca Quran Setiap Malam Siangnya Puasa Malamnya Baca Quran Terus Fakultu Sahabat Tadi Mengatakan Benar Wahai Rasul Tidak Kunambahkan Yang Selain Itu Kecuali Kebaikan Kata Rasul Berpuasalah Kamu Sepuasanya Nabi Daud Karena Dia Adalah Dia Manusia Yang Paling Baik Ibadahnya Yaitu Hatamkan Quran Di Setiap Bulan Kultu Wahai Nabi Allah Ini Utiku Afdullah Mampu Lebih Dari Itu Rasul Rasul Sampaikan Hatamkan Quran Setiap 20 Hari Dari Sekali Pertama Satu Bulan Kemudian Masih Nenya Lagi Mampu Lebih Dari Itu Rasul Kata Beliau Fakro'hu Fikulli Ishrin Hatamkan Quran Dalam Setiap 20 Hari Sekali Kultu Ya Nabi Allah Ini Utiku Afdullah Dalam Lebih Mampu Dari Itu Rasul Kata Rasul Fakro' Fikulli Ashrin Hatamkan Quran Setiap 10 Hari Jangankan Sebulan Bertahun Tahun Belum Apal Belum Hatam Belum Hatam Mari Jangan Dipilih Yang Pendek Pendek Pokoknya Gitu Harus Semangat Untuk Menghatamkan Quran Kultu Dia Ngomong Lagi Wahai Nabi Allah Saya Mampu Lebih Dari Itu Kata Rasul Kalk Fakro'hu Fikulli Sab'in Wat Latazid Ala Dhalik Hatamkan Quran Dalam Setiap 7 Hari Jangan Tambah Lebih Dari Itu Fashaddatu Fasuddida Aliyyah Aku Bersulit Diri Sehingga Akhirnya Dipersulit Maka Nabi Kudan Mengatakan Kepada Saya Kata Rasul Sesungguhnya Kamu Kamu Tidak Tahu Mungkin Kelak Umur Mu Akan Diberi Umur Panjang Oleh Allah Lalu Kata Rasul Kata Dia Fasirtu Ila Ladi Kuala Lina Nabi Sallam Maka Aku Mengalami Yang Sebagaimana Disampaikan Oleh Nabi Sallam Falemma Kabirtu Tatkala Aku Tua Waditu Aku Nyesel Anni Kabiltu Rukhsatan Nabi Allah Seandai Aku Terima Akan Keringanan Dari Rasul Sallam Taib Dalam Riwayat Yang Lain Innali Waladika Alaika Hakkon Anakmu Untukmu Punya Hak Kata Rasul Tidak Baik Kuasa Terus Menerus Tanpa Berbuka Sepanjang Masa Dan Itu Disampaikan Salasan Tiga Kali Kata Rasul Ahab Siyami Illallah Ta'ala Siyamu Daud Puasa Paling Paling Allah Ta'ala Cintai Puasanya Nabi Daud Wahab Solat Illallah Ta'ala Solat Daud Solat Yang Paling Allah Ta'ala Cintai Solat Nabi Daud Apa Itu Dia Tidur Di Pertengahan Malam Dia Bangun Sepertiga Malam Akhir Tidur Wahyanamu Sudusuh Dia Tidur Seper Enam Wakana Yasumu Yauman Yuftiru Yauman Puasa Sehari Berbuka Sehari Baik Saya Tunjukkan Apa namanya Penjelasan Hadis Yang Yang pertama Jawazun Naklil Khobar Ala Sabilil Islah Diperbulihkan Menyampaikan Informasi Berita Dalam Rangkah Untuk Mencari Perbaikan Dan Al Istifta Minta Fatwa Surhat Boleh Share Boleh Ngomong Dengan Orang Alim Boleh Kalau Tidak Tau Nanya Silahkan Pak Behaki Suratnya 21 Ayatnya 7 Jadi Pentingnya Ini Qadrullah Abdullah Bin Amr Bin Al-As Nanyanya Kepada Rasul Jadi Diarahkan Kepada Yang Benar Yang Mengerikan Kalau Yang Ditanya Ternyata Tidak Ahlinya Maka Akan Diarahkan Kepada Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Rasul Rasul Itu Makanya Ada Hadis Yang Lain Tunggulah Akan Kehancuran Intadir Sa'ah Tunggulah Akan Kehancuran Apa Itu Yang Pertama Wussid Amru Ilah Gheri Ahli Perkara Diserahkan Kepada Bukan Ahlinya Kemudian Yang Kedua Dujyiatul Amanah Amanah Dislewengkan Silahkan Dan Kami Tidak Mengutus Rasul Rasul Sebelum Kau Makan Melainkan Beberapa Orang Laki Yang Kami Beri Wahyu Kepada Mereka Maka Tanyakanlah Kepada Orang Yang Berdiri Jika Kamu Tidak Mengetahui Iya Itu Tadi Dalilnya Jika Kamu Tidak Mengetahui Maka Tanyakan Kepala Ahlu Zikri Nama Lain Dari Quran Apa Adzikru Jadi Tanyakan Kepada Ahli Al-Quran Yang Mengerti Akan Al-Quran Yang Nomor Dua Faidah Dari Hadis Tadi Yang Lumayan Panjang Rahmatnya Allah Sangatlah Luas Kepada Para Hambanya Dimana Allah Allah Menjadikan Setiap Satu Kebaikan Pahalanya Adalah Sepuluh Kali Lipat Begitu Setiap Satu Kebaikan Pahalanya Sepuluh Kali Lipat Taip Jangankan Untuk Kebaikan Untuk Yang Tidak Baik Saja Allah Juga Bilang Kamu Jangan Putus Asa Dari Rahmatku Allah Mengatakan Begini Akulah Kasih Sayangnya Allah Kepada Para Hambanya Pokoknya Jadi Hambanya Allah Itu Enak Salah Allah Mengatakan Aku Tidak Peduli Jadi Hambanya Allah Itu Enak Jadi Orang Islam Itu Enak Gitu Satu Kebaikan Diganjar Sepuluh Kali Lipat Setiap Satu Kebaikan Danilnya Tadi Setiap Salah Ternyata Allah Ta'ala Tidak Pernah Mengatakan Aku Tidak Akan Ampun Indah Rahmatku Sangat Luas Bahkan Allah Mengatakan Aku Tidak Peduli Gitu Coba Sementara Hambanya Allah Yang Lain Mengatakan Aku Tidak Akan Maafkan Sampai Tujuh Turunan Gitu Eh Iya Kau Darullah Gak Sampai Tujuh Turunan Gitu Kan Ada Orang Yang Begitu Sampai Kapan Pun Tidak Akan Saya Maafkan Ternyata Allah Tidak Jadi Jadi Orang Islam Tidak Ternyata Kenapa Allah Ta'ala Yang Bilang Sendiri Aku Tidak Peduli Pak Behaki Minta Tolong Dibacakan Dalilnya Jadi Kalau Pak Dalil Jangan Biar Plong Puas Gitu Arba'in Nomornya 42 Yuk Monggo Pak Behaki Bismillahirrahmanirrahim Jadi Anas Bin Malik Ia Berkata Aku Mendengar Rasulullah Salah Wali Rasulullah Besar Iya Allah Kala Berfirman Hei Anak Adam Sesungguhnya Selagi Kukuh Berhubat Kepadam Dan Berharap Kepadam Aku Kampuni Dusa Yang Ada Padam Dan Aku Tidak Keduli Hai Anak Adam Stop Dulu Jepai Titik Barang Nah Ini Baris Pertama Ini Baris Kedua Baris Ketiga Ini Baris Terakhir Hadis Maksudnya Gini Tiga Baris Ini Menyemangati Satu Kebaikan Pahalanya Sepuluh Nanti Baca Dalilnya Dalil Ayat Satu Kebaikan Sepuluh Kali Lipat Salah Allah Tidak Peduli Allah Tidak Anggap Alah Kecil Tuh Kan Kata Orang Sekarang Ah Cetek Gitu Laya Allah Saja Bilang Begitu Aku Tidak Peduli Seberapa Masalah Kamu Yang Kedua Dusamu Setinggi Langit Tak Ampuni Kalau Minta Ampun Terus Dusamu Sepenuh Bumi Aku Ampuni Juga Dengan Sepenuh Ampunan Impas Jadi Orang Islam Satu Kebaikan Sepuluh Kali Lipat Ayatnya Suratnya 6 Ayatnya 160 Bangga Bismillahirrahmanirrahim Iya Barang Siapa Berbuat Kebaikan Mendapat Balasan Sepuluh Kalimah Amalnya Dan Barang Siapa Berbuat Kejahatan Dibalas Seimbang Dengan Kejahatannya Mereka Sedikit Pun Tidak Ir Ini Dalilnya Ternyata Balasan Antara Baik Dengan Buruk Ternyata Lebih Banyak Yang Baik Kalau Yang Buruk Seimbang Tapi Ketika Yang Baik Sepuluh Kali Lipat Baik Lanjut Jawaz Muroja Al-Alim Awil Mufti Libayani Khali Kod Yakfa Alayh Bulihnya Bertanya Kepada Orang Alim Kepada Guru Kepada Ajangan Kepada Syekh Siapapun Untuk Memberikan Fatwa Menjelaskan Tentang Sesuatu Yang Ia Belum Jelas Masih Samar Tapi Tentu Harus Dengan Dalil Yang Ada Al-Atmal Wal-Afdalu Ittiba Min Hajal Ambiya Wa Amalihim Yang Paling Baik Yang Paling Sempurna Yang Paling Utama Adalah Mengikuti Cara Beragamanya Akan Rasulullah S.A.W. Dan Mereka Para Sahabatnya Yang Kelima Yang Kelima Yang Bahi Al-Abdil Muslim Ayyukti Kulladhi Hakki Hakkih Wajib Atas Hamba Muslim Untuk Memberikan Setiap Yang Memiliki Hak Kayak Tadi Itu Wajib Atas Muslim Untuk Memberikan Setiap Yang Ada Haknya Mata Punya Hak Badan Ada Hak Anak Punya Hak Termasuk Sampai Istri Pun Ada Haknya Kemudian Famin Al-Adli Wattakwa Adamu Man'i Ahlil Hukuki Hukukihim Di antara Bentuk Keadilan Adalah Takwa Anak ulang Di antara Bentuk Keadilan Dan Ketakwaan Adalah Tidak Menghalangi Mereka Orang-orang Yang memiliki Hak Yang mesti Kita tunaikan Kemudian Yang Keenam Qalilul Ibadah Adda'im Khairun Min Kathiriha Al-Munkoti Sedikit Ibadah Tapi Terus Menerus Langgeng Sebulan Sedikit Ibadah Tapi Terus Langgeng Itu Lebih Baik Daripada Banyak Tapi Putus-putus Contoh Ini Ramadan Baca Quran Katam Habis Ramadan Wassalam Gitu Ramadan Baca Quran Habis Ramadan Selama Tinggal Quran Gitu Besok Ramadan Lagi Ngambil Quran Lagi Lagi Oh Tandane Setahun Radhi Wocon Wocon Makanya Nanti ada Hadisnya Gitu Kamu Jangan Seperti Sifulan Kata Rasul Kamu Jangan Sifulan Dia Itu Kemarin Sulat Malam Sekarang Dia Tinggalkan Sulat Malam Makanya Sedikit Ibadahnya Tapi Bisa Terus Istiqomah Lebih Baik Ketimbang Tadi Banyak Sekaligus Langsung Tadi Terputus Selesai Dah Terus Nomor Tujuh Berlebihan Dalam Ibadah Membebani Diri Dalam Ibadah Itu Dapat Menghilangkan Kekuatan Tekad Dan Melemahkan Badan Gitu Yang Nomor Nomor Delapan Jawaz Oh Ini Ya Jawaz Tadzi'atu Kiraatil Quran Wahifdihi Wamudar Satihi Diperbolehkan Membagi-mbagi Bacaan Quran Menghafalnya Dan Mengulang-ulanginya Kayak Tadi Sebulan Khatam Atau Dua puluh Hari Atau Sepuluh Hari Atau Tujuh Hari Terus Kemudian As-Sunnatu Fisya Mitatawui Siyamu Yawmin Waftiru Akhar Illa Fil Ayyam Al-Bayt Sunat Yaitu As-Sanah Oh Yaitu Nilainya Satu Tahun Puasa Sunat Sehari Puasa Sehari Berbuka Termasuk Diantaranya Puasa Ayyamul Bin Kemudian Yang Selanjutnya La Roh Baniyah Fil Islam Di dalam Islam Tidak ada Ajaran Roh Baniyah Apa Roh Baniyah Endak nikah Laki-laki Maupun Perempuan Tidak ada Dalam Islam Karena Kenapa Disampaikan Di ajaran Tidak ada Roh Baniyah Karena Laki-laki Tadi Puasa Siang hari Tanpa Berbuka Malamnya Ngedur Ibadah Malamnya Tau Ngedur Kan Tau Ngedur Terus Terusan Iya Kemudian Adalah Cukup Iya Oke Terus Baniyah Terus Baniya Sniper Baniya Terima kasih.